What is in the box? Let's unbox it! Halo guys, ketemu lagi dengan Koko disini dan kali ini kita akan unboxing varian baru dari Everkos yaitu Gen Pro Bokeh dan disini di dosnya ini gak ada embel-embel tulisan Everkos nya ya ini depan ada kayak gini ada Gen Pro nya dengan dual camera jadi kenapa dinamakan Bokeh mungkin karena dia ada dual camera nya ini dan apakah gimmick seperti merek yang kemarin kita unboxing juga nanti perlu kita coba dan ini sudah sempat 4G LTE sebelah sampingnya ini ada aplikasi nya RAM 2GB internal 16GB lalu fingerprint layar 5.5 inch IPS HD Android nya Nougat 7.0 dan Long Screenshot nah ini untuk kameranya tadi yang dual camera ada 13MP plus 5MP sedangkan untuk kamera depannya 8MP cukup bagus dengan harga sekitaran 1,3 an ya langsung unbox aja ya langsung buka jadi ini sebenarnya tadi sudah saya buka dan seperti ini handphonenya lanjut dalamnya ada sudah dapat softcase yang lentur lalu lalu dapat hukum manual standar dan kartu garansi lalu dapat input kabel data micro USB lalu earphone yang bentuknya seperti ini dan tentunya adapter charger ya ini dia Gen Pro Bokeh dengan layar 5.5 inch ya jadi ini masih menggunakan ratio yang lama gak kekinian tapi dia mengunggulkan fitur dual camera nya yaitu Bokeh nya dan disini juga sudah ada sensor fingerprint nya ini bagian belakang dual camera nah ada air ini di flash lalu ini fingerprint lalu untuk sebelah bawah ada speaker dan ada corak garisnya sebelah sini ada tombol power dan tombol volume sedangkan untuk atas ini ada check audio 3.5mm dan lubang slot micro USB ya ini body nya jelas plastik dan bisa kita lepas nah ini untuk sim card nya disini sim 1, sim 2 dan ini untuk memory card jadi kalau temen-temen lagi cari handphone yang pengen dual camera dan baterai nya bisa dilepas ini bisa jadi salah satu pilihan nya terlalu terang ya nah dan untuk UI nya sendiri sih standar dengan level cost yang seri lain simple gak ada perubahan dan mari kita tes untuk fingerprint nya tadi saya sudah input ya lumayan cepat untuk harga 1 juta dan ada suaranya nah lalu kita coba untuk kameranya tentunya ya ya itu tadi adalah hasil foto dari Gen Pro bokeh ini dan kalau menurut saya bokeh nya itu masih masih gimana ya masih seperti editan software belum pure menggunakan kameranya ini karena hasilnya belum rapi dan masih kaya ya itu masih kaya menggunakan software dan sedangkan untuk fitur nya sendiri kan tadi saya belum ngeliatin ini di sini untuk kamera depan ada ada filter night shot selang foto audio dan untuk kamera belakang nya cukup lengkap ada manual juga nah tadi untuk bokeh nya ada lens blur ini dan dia juga bisa baca QR code dan ada brush jadi dengan harga 1,3 sudah dapat fitur kamera yang lumayan lengkap dan tentunya 4G baterai bisa dilepas jadi kalau mungkin buat teman-teman yang belum terbiasa dengan baterai langsung terpasang atau tanam sebutannya gitu mungkin Gen Pro bokeh ini bisa jadi salah satu variannya dan kalau menurut saya ini 5,5 inch dan masih enak di gungaman saya kalau ya kalau saya pribadi ya itu jadi masih enak gak terlalu besar juga karena ya memang udah terbiasa pakai handphone yang agak gede dan cukup sekian untuk video unboxing Gen Pro bokeh belikan like dan share video kali ini dan jangan lupa juga untuk follow IG ku di Flash Gadget ID dan subscribe Flash Gadget Channel supaya kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel terima kasih sudah menonton disini Koko Undul Diri dan bye 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 hey